Tahukah Anda 6 perilaku kucing sebelum mati? Berpisah dengan kucing sayangan adalah duka mendalam. Saat kucing sudah tua dan mendekati akhir hidupnya, biasanya jadi kurus dan lemah. Bila waktunya sudah semakin dekat, berikut tanda-tandanya. Satu, kucing akan memperlihatkan rasa sayangnya lebih dari biasanya. Mungkin karena kondisinya sangat lemah dan ingin meluangkan waktu bersama pemiliknya. Berikanlah waktu bersamanya dan belailah dengan lembut. Dua, kucing tua sulit gerak dan malas makan, hingga jeri lemah. Tapi, ia bisa jadi tiba-tiba berlari dengan sangat enerjik. Pemilik senang karena dianggap sudah sehat, tapi ini bisa saja tanda waktunya sudah dekat. Tiga, kucing yang sakit suka cari tempat sembunyi. Ini untuk melindungi dirinya yang lemah atau untuk proses healing. Bila tidak terpantau, ia bisa saja mengakhiri hidupnya di tempat persembunyian. Empat, kucing yang jarang mengeong tiba-tiba jadi sering mengeong kencang. Ia bisa merasa sakit atau tidak nyaman. Bila ia mengeong terus, pagi, siang, malam, segeralah bawa ke dokter sebelum terlambat. Lima, bila waktu akhir kucing surya sangat dekat, sebagian jadi sering menangis. Mungkin ia merasakan kesedihan. Ini adalah waktu yang sangat berharga bagi pemiliknya. Yang terbaik mendampingi dan berikan belayan kasih sayangmu. Enam, tiba-tiba nafas kucing jadi berat. Ia membuka mulutnya untuk menarik udara. Bila gusinya menjadi keunguan dan kebiruan, ini situasi yang darurat. Usahakan tidak panik dan bantu kucing merasa tenang dan belai agar ia damai di sisimu. Cat lovers, menulis ini saja membuat saya menjadi sedih dan sesat.